Halo Bapak Ibu Pengawas, Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini saya ingin mencoba berbagi tutorial bagaimana mengisi aplikasi e-supervisi sinergitas yang dirilis oleh LPMP Sudasi Barat beberapa waktu yang lalu yang pertama kita buka desktop kita atau laptop kita atau handphone kita pastikan handphone dan laptop atau desktop kita tersambung dengan internet saat ini saya menggunakan laptop dan untuk memastikan apakah tersambung dengan internet tentu kita menggunakan wifi setelah itu kita memilih aplikasi browser disini saya akan menggunakan browser Google Chrome setelah Google Chrome ini terbuka kita akan melihat selanjutnya kita tuliskan masuk alamat eh Supervisi kita akan caranya kita tuliskan ya bagi yang laptopnya atau handphone nya sudah pernah digunakan untuk login mungkin mendaftar di eh Supervisi maka akan secara otomatis muncul di alamat hal yang lainnya itu setelah muncul kita pilih eh garis data Supervisi di LPMP LPMP Sulawesi Barat yang punya simbol yang punya simbol sun deck di sampingnya kita klik kliknya bisa langsung bagi yang toskrame red topnya nah setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini ini kita abaikan saja dulu ini karena ini adalah gambaran tentang jumlah sekolah data masuk dan data yang belum masuk kita abaikan saja kita langsung login ya ini login perlu saya perlihatkan login bisa di klik langsung login ya setelah itu akan muncul seperti ini kita klik username kita ya seperti ini saya sudah ada password kita kita klik masuk setelah itu kita login ini tutorial ini saya bagikan bagi teman-teman yang sudah saat meregistrasi melalui korwas masing-masing kita login bapak ibu setelah login akan muncul tampilan seperti ini selanjutnya kita akan mencoba mengisi instrumen yang ada di dalamnya setelah melihat tampilan seperti ini kita abaikan yang lain kita langsung pilih instrumen kita klik di kolomnya itu akan otomatis muncul 17 yang satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dolar tiga belas tiga belas tiga belas tiga belas tiga belas tiga belas komponen inilah yang akan kita isi satu persatu nah bagaimana cara mengisinya setelah tampilan ini muncul kita pilih kita memulai dari mengisi data perencanaan pembelajaran RPP nah setelah kita pilih itu selanjutnya kita pilih proses ya kita berpindah lah kita coba yang yang nomor 2 administrasi guru ya ya kita pilih proses nah setelah kita pilih proses selanjutnya kita pilih tambah data ini Bapak Ibu tambah data tambah data klik ya nah inilah isi yang yang akan kita isi ini tampilan nama SMA Negeri 1 untuk Bitaramalu ini secara otomatis muncul sebagai sekolah binaan kita dan ini yang telah kita pilih pada saat registrasi dan bagi yang lupa pada saat registrasi korwasnya bisa menambahkan masuk sekolah-sekolah binaan ini akan secara otomatis tertulis selanjutnya kita klik nama guru yang kita supervisi terus mata pelajaran kelas topik dan seterusnya nah selanjutnya kita masuk ke kolom penilaian misalnya kalender pendidikan muat hari jumlah efektif nah ini pilihan nilai itu 1-4 Bapak Ibu kita pilih saja dan seterusnya setelah sampai dibawa dari apa yang kita pilih tadi kita tuliskan deskripsi apa kesimpulan kita terhadap guru tersebut kemudian sarang kita masukkan selanjutnya kita lampirkan foto bukti supervisi satu foto bukti supervisi satu ini yaitu foto kita bersama dengan responding berdiri di depan papan nama sekolah foto bukti foto bukti supervisi dua adalah foto pengawas dan melakukan proses responding setelah itu kita close file kita pilih foto yang mana kita mau masukkan sebagai contoh di dalam ya kalau misalnya saya ambil ini pada saat responding openg jadi maka akan muncul di situ responding jpeg ini berarti sudah masuk dan inti pertanyaan bahwa foto kita ukurannya sesuai karena ukuran yang bisa diterima adalah ukuran foto maksimal 2 MB jadi kalau foto kita ukurannya sampai 3-4 MB maka usahakan di press bisa melalui aplikasi compress bisa juga kita open wide melalui open width melalui aplikasi pine biasanya pine itu ketika kita save di pine bisa ukurannya berkurang setelah selesai kita klik menu simpang dan setelah kita klik menu simpang bapak ibu ya kita maka untuk membuktikan apakah hasil pekerjaan kita sudah masuk itu kita bisa lihat di kembali di depan ini yang sudah masuk itu akan muncul ya akan muncul di sini ya seperti ini ini sudah muncul ini yang sudah diisi dari Pulau Limandar Turputar SMA 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 Negeri Tobi Masdar IPC nama guru oke bapak ibu saya kira itu tutorial cara mengisi aplikasi e-supervisi sinergitas yang dirilis oleh LPP Sulawesi Barat semoga bermanfaat saya ikhlas melakukan ini tapi teman-teman sekalian pengawas tolong subscribe youtube ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih